Sekjen P3 Arsul Sani angkat bicara seputar kursi menteri yang diberikan Jokowi di luar partai koalisi. Dirinya menilai penempatan menteri merupakan hak perogatif presiden dalam menentukan para menterinya. Namun, ia menekankan perlu adanya kekuatan oposisi untuk memantau jalannya pemerintahan. Pernyataan itu diungkapkan Sekjen P3 Arsul Sani saat menghadiri pelantikan para menteri Jokowi Maruf di Istana Negara Jakarta. Arsul berpendapat penetapan menteri merupakan hak perogatif presiden. Ia menekankan meski pihak koalisi mendapatkan jatah kursi lebih sedikit, pihaknya di DPR akan terus melakukan fungsinya yaitu check and balance untuk menciptakan keseimbangan jalannya roda pemerintahan. Banyak pertimbangan yang tentu diambil dalam pengambilan keputusannya oleh presiden ya. Nah, tentu partai politik maupun katakanlah kelompok-kelompok lain, ya apa, ada yang mungkin kecewa, ada yang kurang puas, itu hal yang biasa. Karena kan jumlah kursi di kabinet itu menurut Undang-Undang Kementerian Negara kan memang tidak boleh lebih dari 34. Jadi karena tempatnya terbatas ya memang tidak semua tentu kelompok masyarakat, bahkan partai politik yang terwakili di sana. Ya, memang jelas optimisme harus terus kita kedepankan, ya kita lihat. Kami yang di DPR tentu akan menjalankan fungsi-fungsi checks and balances ya, terlepas apakah posisinya merupakan partai koalisi pemerintahan atau yang di luar koalisi pemerintahan. Karena fungsi checks and balances itu memang harus dijalankan oleh DPR sebagai lembaga negara terhadap eksekutif. Arsul menambahkan bukan tidak mungkin partai koalisi akan melakukan kritik terhadap pemerintahan sepanjang kritik yang disampaikan membangun dan masih sesuai koridor. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan check and balance di pemerintahan. Kohar Ariski Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.